Dulu sih sempet unboxing HP dan ya di beberapa tahun kemudian Akhirnya saya bisa unboxing smartphone lagi di channel ini Dan ya teman-teman semuanya selamat datang dan let's go Ini adalah Galaxy A25 5G Yo halo teman-teman semuanya selamat datang di channel saya Rizion Channel Dan di video kali ini saya ya kita akan unboxing santai aja Ini adalah Galaxy A25 5G Mungkin kalau bisa dibilang tuh ini video yang cukup telat ya Karena cuma unboxing doang ya mungkin nggak cuma unboxing sih Mungkin nanti saya akan coba untuk kasih kayak skor benchmark sintetis buat kayak permulaan doang Mungkin pastinya saya akan usahakan untuk review ya Mungkin entah itu setelah seminggu atau setelah sebulan kemudian Let's see kita cek aja Cuman yaudah kita langsung aja unboxing Dan ini dia Galaxy A25 5G Yang dimana ini keluar atau rilis itu di awal 2024 Dimana ketika video ini dibuat direkam itu setelah 4 bulan kemudian ya teman-teman ya Jadi ini di record April ya Semoga nggak mundur untuk jadwal tayangnya Langsung aja seperti biasa Dan mungkin kalau teman-teman mengikuti perkembangan smartphone Entah itu unboxing dan segala macemnya Pastinya udah tau kalau Samsung itu sangat-sangat minimalis Simple dan ya begini doang gitu teman-teman ya Boxnya tipis udah pasti Jadi untuk boxnya gini doang tipis nih langsung aja ya dibuka gitu kan Sebenernya ini juga saya baru juga teman-teman untuk unboxingnya Langsung gitu kan Ketika paketnya dateng Dan langsung saya bikin video unboxingnya gitu kan Dan ya boxnya gini doang Ini ada segel ya Udah saya buka juga Untuk boxnya juga simple ya teman-teman ya Jadi nggak yang terlalu neko-neko Atau nggak terlalu mewah juga gimana gitu Cukup sederhana juga ya Dan ngebukanya tinggal ditarik Terus ini boxnya gitu doang Jujur sih ini cukup berat ya boxnya Karena ya mungkin dari HPnya sih Ya kan adapter nggak dapet gitu kan Udah pasti kalau bukan dari HPnya Yang berat dari mana lagi coy Yaudah lah ya Jadi ini untuk unitnya kayak begini Kita taruh singkirin dulu untuk unitnya Dan disini ada kayak semacam kotak gitu teman-teman ya Yang dimana ini tuh paket dokumen harusnya Dan di boxnya sini udah nggak ada apa-apa lagi sih Cuman ada SIM tray doang ini Kecil gitu doang Karena ya SIM tray udah pasti lah ya Nah kali itu sih kebangetan Kalau udah nggak dapet adapter Nggak dapet SIM tray Aneh banget cuy Terus disini di boxnya ada kabel Oke Kita cuma dapet kabel doang Ini interface-nya USB-C to USB-C Jadi buat teman-teman Kalau mungkin belum punya adapter USB-C ya Ini PR tambahan Tapi kalau mungkin teman-teman udah punya ya Boleh lah dipakai dan bisa lah ya Terus udah pasti juga ada paket dokumen ya Jadi ada garansi sama manual book gitu-gitu lah ya Dokumen-dokumen biasa dan ya Itu doang untuk boxnya jadi nggak ada yang spesial Dan kita langsung ke smartphone-nya aja guys ya Ya dimana disini tuh dia bukan dari plastik atau yang gimana Ini kayaknya kalau menurut saya sih ini udah kertas ya cuy ya Ini bisa dari samping gini ya kayaknya Eh ya gini bukanya cuy Ya dimana ini sebenarnya tuh udah saya unboxing Tapi yaudah lah ya Kayak gini dari samping begini cuy Eh bentar nempel ke HP-nya kocak Nah Oke Jadi ini untuk gini smartphone-nya Dari sisi depan kayak begini Dan ini untuk tampak belakangnya ya teman-teman ya Jadi saya untuk variannya ini pilih yang warna blue ya Biru begini doang sih sebenarnya Dan ini sebenarnya cukup glossy Tapi kalau dilihat mungkin dari kamera juga Gak terlalu glossy ya Karena ini kan kayak dia tuh mempunyai ketekstur gitu ya Cuman dari segi kalau dipegang-pegang ini glossy cuy Dan untuk sisinya juga ini full plastik ya Ya ini polikarbonat sih untuk dari suaranya sih Kalian bisa denger suaranya cuy Terus untuk framenya juga ini glossy udah pasti ya Karena juga di harga 4 juta kembali seribu Kalau harga MSRP-nya Cuman ini by the way mungkin saya kasih disclaimer di awal ya Kalau misalkan disini tuh kenapa saya memilih A25 5G ini Karena saya mendapatkan unit ini tuh di harga Gak sampai 3,5 juta cuy Lebih tepatnya itu 3,488 juta Yang dimana tuh Hmm diskonnya cukup lumayan gede ya teman-teman ya Dan ya belinya dimana Mungkin nanti bakalan saya sertakan untuk link pembelian Dan mungkin langsung aja ya Untuk ukurannya ini Smartphone-nya itu 6,5 inci Terus juga disini dia itu untuk slotnya Bentar Ini bener disini kan lubang untuk sim tray-nya Ya di kiri ini Ini gak bisa di Guys Kok gak bisa dicolok cuy Kok gak bisa di Bentar Sim tray-nya ini kenapa guys Ini saya sampai kayak Ya ini memang saya gak pake sim tray ejector dari bawaannya sih Ini sim tray yang udah saya punya dari dulu ya kan Dan itu harusnya bisa Tapi ini kenapa gak bisa ya Padahal ini posisi smartphone-nya juga mati Duh ini gak tau deh Cuman kayaknya Untuk sim card slotnya ini itu dia hybrid ya Jadi satu slot untuk sim Dan satu slotnya lagi itu untuk Micro SD dan atau sim 2-nya Nah jadi kalau teman-teman pengen pake micro SD Berarti kalian cuma bisa ngaktifin satu sim Tapi kalau kalian pake dual sim Kalian gak bisa pake micro SD tambahan Cuman ini kebetulan saya kenapa harganya murah banget Gak sampai 3,5 juta Karena ini saya pilih varian yang 128GB Nah jujur mungkin kalau dipikir-pikir itu agak gimana gitu ya Kayak sayang kecewa dan segala macemnya gitu Karena cuma 128GB di tahun sekarang tuh kayaknya cukup kurang ya teman-teman ya Tapi yaudah Untuk mengejar harga yang cukup murah Saya putuskan untuk memilih varian yang 128GB Jadi langsung aja untuk disini saya nyalakan teman-teman Harusnya ini ada baterainya ya Karena kan ya biasanya kalau smartphone-smartphone gini tuh Mungkin bawaannya ada baterainya Cuman gak banyak ya Mungkin gak sampai setengah atau gimana Kita cek aja Dan ini layarnya itu Super AMOLED Sudah pasti kalau Samsung Yang pake refresh itu 120Hz Jadi ini udah oke banget ya Mungkin teman-teman pengen scroll feelingnya itu Kayak lebih smooth dan segala macemnya Nah A25 ini bisa jadi pilihan kalian Kalau budget kalian ada Dan kerapatannya cukup oke ya Di 396ppi Kalau gak salah tuh saya lihat di GSM Arena juga Untuk speknya Dan ini juga udah Full HD ya Jadi 1080x2340 Cuman aspek rasionya ini gak terlalu panjang Jadi dia pakai 19,5x9 rasionya Ya dimana nih Kalau gak salah ingat nih Kayak rasio jadul ya teman-teman ya Karena juga untuk desain layar tampak depannya Ini dia masih pakai desain yang Gimana ya Ini tuh cukup jadul juga ya Karena dia pakai kayak apa ya Bentuk U begini loh cuy Untuk poninya guys Jadi kayak bukan punch hole yang kayak titik Di lubang kameranya Dia desainnya masih kayak begini cuy Terus juga Apa yang bisa saya bahas lagi ya teman-teman ya Mungkin dari segi suaranya dulu kali ya Jadi disini akan saya coba untuk Puter musik mungkin Kita pakai musik yang Ya mungkin kalian pada semua tau ya Itu musiknya dari Different Heaven ya Seven Sound Mana NCS Ini kenapa ada iklan begini Oke Jadi disini dari NCS Dan Oke Kita coba Dengerin cuy Secara Dia itu punya Double speaker Jadi speakernya itu udah stereo Atas bawah Kalau kita vertikal Kalau horizontal ya udah pasti Kanan kiri cuy Mungkin kalau kalian yang main game Itu bakalan enak banget Itu kan Atau mungkin nonton film juga Nonton video apa Itu juga lebih enak Kayak Dari segi Nuansa ruangan dapet Terus gitu-gitu Nah ini sabar nih Kita coba dengarkan untuk kualitasnya Bagaimana dengan clarity nya Terus dengan detail suara yang bisa dihasilin dari speaker ini cuy Kita coba denger Di bagian drop nya nih Biasanya bakalan terasa nih Seberapa jauh Dari segi Dari sependengeran saya Mungkin Kalau misalkan dari microphone ini Tidak menjelaskan ya Karena microphone saya itu Nggak bisa menangkap suara frekuensi rendah Atau Suara bass-bass gitu Nggak bisa nangkep dengan jelas Ini saya coba Jelaskan secara singkat aja Kalau misalkan speaker ini Menurut saya Bassnya itu ada guys Meskipun ini stereo Dan harganya cukup murah juga Tapi menurut saya sih Samsung Di cycle audio ini Nggak main-main sih Di kualitasnya itu Dimaksimalin banget gitu Jadi kalau di bagian drop tadi nih Di bagian sini Nah Itu tuh Bass drum nya di bagian itu tuh Kerasa banget gitu Dup Dup Nah gitu guys Terus juga di bagian Bass layer nya musik ini Itu Kerasa banget cuy Ya meskipun Nggak yang terlalu detail gitu Untuk bass Dari sebuah musik Cuman Ini udah oke Bukan yang cempreng Nggak cuman rame Tapi bassnya juga dapet Kan biasanya kan Kalau speaker-speaker HP gitu kan Kayak Suara treble nya Ya doang Yang kenceng Kayak pokok asal bunyi Dan rame Itu doang kan Nah Untuk ini bassnya juga dapet Yang dimana ini Nggak bisa didapetin Di semua HP Terlebih Di harga segini cuy Kalau kita kencengin Jujur ini rame sih Dia nggak cuman Menang juga Dia rame nya tetep Tapi bassnya juga ada Wah ini sih gokil cuy Speakernya sih oke banget Ini cuy Kalian bisa denger ini Mungkin kalau di mic Udah pecah-pecah Nggak jelas gitu ya 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 ini oke banget Terus juga yang saya notice Dari tadi Yaitu mengenai Auto brightness Nggak tau ini fitur yang Mahal Atau fitur murah ya Karena dari tadi tuh Ini udah saya set up Ya beberapa doang gitu kan Ini ada auto brightness nya guys Jadi kalau misalkan Saya tutupin begini Ngaruh nggak sih Pokoknya Kalau misalkan Saya hadupin ke cahaya Dia kayak brightness nya Naik sendiri Terus kalau misalkan Ditaruh tempat gelap gitu Mungkin ditaruh Di bawah gini Tuh dia meredup gitu guys Nanti kalau di Tempat terang lagi Dia naik lagi Brightness nya Itu menurut saya sih Oke juga cuy Karena Kalau saya Melihat Beberapa fitur smartphone Di jaman dulu Dan jaman sekarang Itu ada beberapa perbedaan Seperti Sekarang itu Dia pakai virtual Proximity sensing Sedangkan kalau jaman dulu Ada sensor proximity tersendiri guys Terus juga Auto brightness Nggak tau ya Kalau sekarang itu Sistemnya bagaimana Apakah masih ada hardware Atau Sudah pakai Virtual-virtualan juga Saya nggak tau juga Oh iya Btw disini juga Saya udah set fingerprint ya Untuk di fingerprint nya Ini dia ada di sisi Kanan HP nya Karena dia tuh Belum di under display ya Tapi masih di tombol power nya Dan oh iya Ini saya lupa sebutin juga Kalau misalkan Di bagian tombol power nya ini Di bagian kanan nya ini Ada kayak semacam Apa ya Jendolan gitu Kayak bentuk Yang agak menonjol Nah itu tuh Samsung nya sih Nyebutnya ini key island ya Jadi bukan island-island Yang seperti di iPhone Yang berupa software Tapi ini berupa hardware Yang dimana nih Ya kayak Dia tuh bentuknya Kayak menonjol gitu cuy Sebenernya sih Nggak ada yang spesial sih Dari ini Terus juga Apalagi ya Mungkin kameranya Saya foto apa ya Mungkin disini saya Ada box Dari headset saya Mungkin bisa saya pakai cuy Dan untuk dari segi pencahayaan sih Mungkin ini bisa dibilang Cukup kurang ya Cuman ini mungkin bisa menjadi Tantangan buat Si smartphone ini ya Teman-teman ya Karena kan Kalau Kondisinya Ruangannya itu Terah Terang Itu kan mungkin Gampang banget ya Cuman disini itu Saya coba foto Untuk box dari Headset gaming saya Semoga ini bisa Menggambarkan ya Bagaimana ini Coba saya foto Detailnya juga Kayak misalkan Text-text kecil-kecil Di box itu kan Bakalan kayak kelihatan Seperti apa Detail dari kamera ini Bakalan Nanti Bakalan teman-teman Lihat juga Mungkin Kalau dari previewnya Ini udah cukup oke Saya zoom juga Nggak pecah Ini Detailnya itu Kelihatan juga Jadi Aman sih Harusnya sih Kameranya ini kan Menggunakan Sistem 3 kamera Jadi ada kamera utama 50 megapiksel Dia juga Udah punya OIS Jadi kalau mungkin Teman-teman pengen Nge-record video Untuk mungkin Nge-vlog Atau bikin konten apa Itu udah oke banget Juga Yang ditemani Dia punya kamera Ultra-wide juga 8 megapiksel Jadi mungkin Buat teman-teman Yang pengen Foto Ramean Reuni Atau mungkin Kumpul-kumpul Bareng teman-teman Yang Sekiranya itu Luas banget Butuh Dynamic range Yang cukup Lebar Itu ini Bisa banget Terus juga Ya kamera ketiga ini Ya tambahkan lah ya Kamera makro 5 megapiksel Atau 2 Saya gak lupa juga Cuman ini udah oke Terus disini Saya juga udah Ngetes Untuk Antutu-nya Dia mendapatkan Skor yang Menurut saya ini Cukup mengagetkan Cuy Karena dia mendapatkan Skor 467 ribu Untuk Antutu 10 Yang saya tonton Di review-review Seperti Jakarta Review Gadget Ini tuh kayaknya Berapa ya skornya Ada tuh Kalau gak salah tuh 440 ribuan ya Untuk di Jakarta Review Jadi mohon maaf Kalau misalkan Saya salah juga Untuk Ngekutip Dari video yang lain Yang dimana Di unit saya Ini skornya Untuk ini Pengujiannya Cuman sekali doang Jadi gak saya tes Berkali-kali Ini cukup sekali aja Terus untuk gamingnya juga Menurut saya Ini juga oke Karena dia Untuk mesinnya Kalian tahu Processor atau chipset Sejuta umat Android Di harga 1-3 jutaan Bahkan Ini juga udah 5G Ya udah tentu lah ya Namanya juga A25 5G Ya mungkin teman-teman Tinggal di Pusat kota Yang udah maju Kayak misalkan Di Jakarta Atau mungkin di Surabaya Yang udah ada 5G nya tuh Pastinya bakalan Kepake banget Untuk 5G Di smartphone Seperti ini Yang sudah support 5G Untuk chipsetnya Terus Udah kali ya Mungkin itu dulu Kita jumpa lagi Di video review Jadi thank you Bagi teman-teman semua Yang udah nonton Video unboxing ini Dan sorry banget Kalau misalkan Agak telat juga Dan mungkin Teman-teman bisa saran Apa aja Yang perlu saya review Mungkin Bisa saya masukin Nanti untuk value-value nya Untuk Poin-poin Dan juga Tes Yang harus saya lakukan Di video review Yang pasti kan Kamera Terus mungkin Kualitas audio Mungkin bisa saya Ulik lagi Gitu kan Performa Dari segi gaming Taitu sintetis Ataupun Real performance Nanti mungkin Saya akan Pasang beberapa Game yang Biasanya dipake Para reviewer ya Kayak Genshin PUBG Mobile Legends Pasti ya Free Fire Perlu gak ya Terus nanti Penerapan untuk 120Hz nya Mungkin Saya akan coba juga Bandingin sama HP yang masih Pake 60Hz Itu biasanya tuh Kalau gak salah tuh Dia keliatan Impact nya tuh Kalau kita Slow motion Videonya ya Biasanya kayak gitu sih Cuman gak tau Nanti coba Saya akan Bikin video review nya Entah itu Dalam hitungan minggu Atau dalam Hitungan bulan Terima kasih Buat teman-teman Semuanya udah nonton Di video kali ini Semoga Punya gambaran Mungkin teman-teman Mungkin teman-teman Pengen juga Untuk memilih A25 5G ini Di harga yang Semoga teman-teman Dapat harga murah juga ya Karena Gak tau sih Untuk produk Yang di toko Yang saya beli ini Masih ada atau enggak ya Karena juga kan Itu kan Katanya Saya tanya ke seller Itu dia kayak Entah itu subsidi Atau apa gitu Intinya di harga promo Dan itu Waktu itu Saya check out Itu stoknya Sisa 3 Dan ya Terima kasih Buat teman-teman semuanya Oh iya guys Jangan lupa Buat teman-teman Untuk bantu Support channel ini Dengan cara like Kalau kalian suka Dengan video ini Dan mungkin Boleh banget Tulis apa pendapat kalian Tentang video atau channel ini Di kolom komentar di bawah Terus juga Jangan lupa Untuk tinggalin subscribe juga Biar channel lebih berkembang Dan juga Biar saya lebih semangat lagi Untuk bikin konten Tentu review Ataupun unboxing Ataupun Ya membahas konten teknologi lainnya Terima kasih Buat kalian semuanya Saya Rizian Pametan dulu Sampai jumpa di next video Have a nice day guys Dan bye-bye